Selamat datang di channel PariDarit. 5 tips atasi kondisi keuangan yang berantakan, segera cari tambahan. Di antara persoalan yang sering jadi sumber stres, adalah masalah keuangan. Persoalan keuangan ini gak hanya menyangkut penghasilan yang kurang besar tapi bisa pula kurangnya kemampuan mengelola keuangan sehingga kondisi finansial pun jadi berantakan. Harus diakui, soal uang ini bisa jadi sangat pelik karena menyangkut kebutuhan hidup. Oleh sebab itulah kamu gak bisa tinggal diam jika kondisi keuangan terus berantakan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Berikut ulasan tips atasi kondisi keuangan yang berantakan. Mari kita simak sama-sama. 1. Cek kembali pola pikirmu. Hal pertama untuk atasi kondisi keuangan yang berantakan adalah mengecek pola pikirmu. Bagaimana kamu menilai uang selama ini? Apakah kamu selalu berpikir bahwa mencari uang itu sulit? Kalau iya, bisa jadi hal inilah yang bikin mencari uang jadi beneran sulit, karena pola pikir sudah diatur demikian oleh diri sendiri. Mulai sekarang, cobalah ubah pola pikir jadi lebih positif. Misalnya, mencari uang itu mudah. Buktinya banyak yang mendapat kelimpahan materi dari berbagai cara. Dengan pola pikir yang lebih positif, gak hanya bisa membuatmu jadi lebih bersyukur dengan pekerjaan saat ini, tapi bisa juga mendorong tindakan-tindakan positif lainnya. 2. Pikirkan masa depan. Hal ini terutama berlaku buat yang gajinya sudah besar tapi kondisi keuangannya masih berantakan. Salah satu tandanya, yaitu gak punya tabungan. Mulai saat ini, cobalah untuk lebih memikirkan masa depan. Ingat, karena masa depan itu perlu dipersiapkan dengan baik jika tidak ingin hidup dalam penyesalan. Salah satunya dengan mempersiapkan dana darurat, dan itulah sebabnya kamu perlu menabung. Dengan memikirkan masa depan bisa membantumu untuk mengubah gaya hidup hura-hura menjadi lebih bijaksana. 3. Segera cari tambahan. Jika kondisi keuanganmu berantakan disebabkan kurang uang melulu, maka sudah saatnya segera cari tambahan penghasilan. Tentu dengan catatan jika pekerjaan lain yang bisa memberikan gaji lebih besar belum bisa didapat. Dengan pesatnya perkembangan digital, banyak kesempatan yang bisa menghasilkan cuan. Kamu bisa jadi penulis lepas di platform berbayar, menulis di blog, menjadi content creator, atau menjual barang-barang di marketplace dengan bantuan media sosial untuk mendongkrak penjualan. 4. Hindari kebiasaan berkeluh-kesah. Hanya berkeluh-kesah saja gak akan menyelesaikan persoalan. Yang ada malah bikin permasalahan semakin ruat akibat energimu negatif karena seharian selalu diisi dengan keluhan. Cobalah ganti kebiasaan buruk selalu mengelung dengan berfokus pada solusi. Dengan demikian, kondisi keuanganmu yang berantakan bisa segera diperbaiki. 5. Menerima diri sendiri. Apa hubungannya menerima diri sendiri dengan kondisi keuangan berantakan? Gak sedikit masalah finansial disebabkan kamu terlalu mengutamakan pencitraan. Sebagai contoh, gajimu habis untuk bayar cicilan berbagai barang yang sebenarnya gak begitu perlu untuk dibeli. Keputusan membeli tersebut lebih disebabkan keinginan mendapat pengakuan. Maka dari itu, mulai sekarang cobalah lebih menerima diri sendiri. Kalau memang belum mampu bergaya hidup mewah, terima saja. Tentunya dengan sambil berusaha agar kamu bisa mendapatkan gaya hidup yang diinginkan. Itu dia beberapa tips atasi kondisi keuangan yang berantakan. Semoga bisa membantumu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.